Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel. Berikut ini cara membersihkan CES aplikasi di handphone OPPO. Oke, kita langsung saja mulai. Di sini, panel notifikasi di sini muncul. Memori internal hampir habis. Oke, pencet saja di sini. Dan kita akan bersihkan data CES aplikasi dengan cara memencet di sini. Ini adalah data CES aplikasinya. Oke, sampai kurang lebih di sini 457 MB ya. Oke, kita checklist semua. Dan pilih di sini hapus. Kemudian pilih hapus. Dan di sini kita hapus lagi di WhatsApp yang paling besar ya. Oke, nggak masalah. Ini adalah CESnya yang dihapus. Kemudian hapus. Dan internal Anda kembali lega lagi. Oke. Kalau tidak ketemu ini, Anda bisa cari di bagian Film Manager. Dan di sini bersihkan memori. Nah, akan tampil seperti ini. Dan pilih di sini semua data CES aplikasinya menjadi 0 ya. Kita tinggal bersihkan seperti tadi. Anda bisa masuk di setelan juga. Kemudian Anda cari di sini pengaturan tambahan atau pengaturan lainnya. Kemudian di sini pilih penyimpanan. Di sini ada bagian bersihkan memori ya. Bisa pencet di sini. Dan semua data CES aplikasi bisa dibersihkan atau dikosongkan. Untuk video ataupun foto di handphone ini tidak akan hilang ya guys. Kemudian di sini ada CES aplikasi-aplikasi yang belum terhapus. Bisa pencet di sini. Ini sampai 1GB ya. Dan di sini pilih bersihkan data. Oke. Kita pencet bersihkan data. Dan pilih bersihkan data. Kita tunggu. Dan datanya sudah kosong. Kemudian ada lagi di sini Instagram. Kita bersihkan datanya. Dan bersihkan. Oke. Selanjutnya lagi. Kalau ada yang besar. Silakan dihapus ya. Ini Chrome besar sekali. Bersihkan data. Dan bersihkan. Kembali lagi. Di sini ada YouTube Fanchat. Ini banyak juga. Bersihkan data. Dan bersihkan. Oke. Kita cek internal memory Anda. Apakah sudah lega. Di bagian Fill Manager. Kemudian di sini pilih bersihkan memory. Oke. Sudah 3GB dibersihkan ya guys. Oke. Seperti itu caranya. Di sini saya menggunakan OPPO. Dengan sistem operasi ColorOS 5 ya. Oke. Di sini adalah ColorOS 5.2.1. Oke guys. Itu saja penjelasannya. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada pertanyaan. Silakan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Nyalakan loncengnya. Like dan share video ini ke media sosial. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!